Bagaimana peran Soekarno dan PKI dibalik tragedi bertara gerakan 30 September 1965? Peristiwa gerakan 30 September berawal dari informasi yang dibawa Subanrio dari Mesir pada tanggal 15 Mei 1945 tentang adanya isu Dewan General, lalu Soekarno menangkapi dengan serius karena bisikan PKI dan Aidit sebagai penasihat. Pada tanggal 16 Mei 1945, Soekarno memanggil para menteri penglima angkatan untuk meminta kejelasan tentang adanya Dewan General. Pada kesempatan ini, Letjon Ahmad Yani selaku mentangat dengan tegas menyatakan bahwa Dewan General tidak ada. Yang ada adalah Dewan Kepangkatan Tinggi yang bertugas memberi masukan atau pendapat kepada mentangat tentang Kepangkatan dan Jabatan Perwira Tinggi di tubuh TNI AK Tendara. Bahkan Jendral Nasution juga memastikan bila Dewan General memang tidak ada. Masih kurang puas dengan penjelasan Jendral Ahmad Yani dan Jendral Nasution, Soekarno pun berusaha mencari kejelasan lebih lanjut. Soekarno beri berita kepada didadil Jendral Saifudin untuk mencari tahu nama-nama yang dimaksud lalu disodorkan lagi-nama. Inilah sebilan nama yang disodorkan, Lijen Sabudin, Y1, Jendral Akunalis Nasution, selaku mentangat. Kemudian, Letnan Jendral Ahmad Yani, mentangat. Majen R. Suprako, deputi 2, mentangat. Majen M.T. Hariono, deputi 3, mentangat. Majen S. Parman, asisten 1, mentangat. Tidak intelijen. Majen Janong Jutti, asisten 2, mentangat. Tidak operasional. Tiga DDI, pancahida, asisten 4, mentangat. Tidak operasional. Tiga Dijen. Loyok. Diskretur Kehakiman Angkatan Darat, Dijen. Soekarno, asisten Majen S. Parman. Akhirnya, Soekarno menulis sinyal untuk menindak mereka tapi bulan berganti, bulan tidak ada kegembangan. Lalu, atas bisikan kekaini, Soekarno menemukan ide yang diangkatnya cemerlang. Menurut teknik kira-kira-kira komunis Lenin, Stalin, atau Komao Xi, lalu Soekarno mengeri tender kepada level untung berdasarkan rekomendasi dari Jutti Jensabu. Udah menindak para jenera, ditentukanlah tanggal dan dipilih bulan Oktober dengan alasan ingin mensejejarkan diri dengan Soviet dan China yang lebih dahulu berkenal dengan revolusi Oktobernya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Soekarno menyentuh peristiwa G30S dengan G30S. Soekarno menolak penggunaan istilah G30S atau G30S. Sesuai perencanaan operasi penindakan para jeneral mulai dijalankan, suplai senjata opong diperoleh dari masyakal Umar Dhani yang merupakan pencana waktu itu. Berdasarkan kejadian keluarga para jeneral yang menjadi korban, ternyata pada malam kejadian telpon bergering tiap jam banyak untuk menanyakan keberadaan para jeneral apa di rumah atau tidak. Pada dunia hari, namun 4 subuh, operasi penindakan para jeneral pun dilaksanakan. Satu persatu para jeneral diculik dari rumah masing-masing, namun operasi penindakan jeneral ini gagal total. Karena terutama sentiwan berhasil melaluskan diri, walau tahu kalau operasi penindakan para jeneral gagal, namun operasi tetap dijalankan. Pagi harinya, Letkol untuk mengumumkan berita melalui RRI, untuk memberitahu kesuksesan Dewa Revolusi, menghabisi para jeneral yang dianggap menghalangi revolusi yang disanakan, sukan. Pengumuman ini ternyata mendapat sanggutan di tempatnya daerah seperti di Yogyakarta, berkata di mana kolonai kaptang, sodang, letkol, Sugiyono, diculik dan dibunuh. Bahkan beberapa di daerah, para angkota PKI dan profisi PKI mula menyebabkan ancaman yang mempunyakannya menjadi kian ketakutan. Dalam persenginyiannya, jeneral Nasution mengaku kalau dirinya merasa damang dalam menentukan siapa kawan dan siapa lawan yang sebenarnya. Akhirnya Nasution memilih posat sebagai tempat berlindung, walau diketahui sebetulnya sebagai benteng pengendali jamah. Ketika posat adalah Kodam Jaya, menjelang sore sekitar pukul 4, lewat akhirnya jeneral Nasution masuk ke markas Kostrad. Jeneral Nasution pun memberi perintah kepada Majen Soeharto untuk mengambil alih komando TNI yang kekantaran dan mengendalikan situasi. Mindaklanjuti perintah Majen Soeharto. Perintah Nasution mengajar Soeharto mengirim telegram ke seluruh Kodam memberitahu tentang selamanya jeneral Nasution dan memerintahkan untuk bersyata penuh. Majen Soeharto pun memberi petunjuk kepada Sarwe Edi untuk segera merebut RRI dan menguasai hal ini yang merupakan daerah Lubangguaya. Sejarah mencatat dari tiga menteri yang tersisa hanya menpangat, Marta Dinata yang menjemuk jeneral Nasution saat berada di Kostrad pengenang kejadian. Usai mendengar kesaksian jeneral Nasution, Marta Dinata menyatakan sikap TNI Angkatan Laut yang mencukup TNI Angkatan Tara melawan PKI. Namun sayang, sikap ini putri membuat karyanya ternyata amat karena perang tangan Loksutua waris ini sebarang penang. Dia dipecat, melembang karyanya panat.